Oke, jumpa lagi di video ini teman-teman Alhamdulillah saya sudah tiba di kamar, sudah tiba di Makassar Jadi saya dari Kabupaten Bumbana berangkat ke Makassar Lewat jalur udara Tepatnya di Bandara Sangia di Bandara Yakni salah satu bandar udara di Sulis Tenggara Tepatnya di Kabupaten Kolaka Dan langsung ke Bandara Internasional Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Jadi karena bulan ini adalah bulan di mana virus corona sedang mewabah Atau sedang merebak Jadi di jalur-jalur transformasi sangat sepi Juga termasuk di Bandara gitu Tentunya di Kabupaten Kolaka Jadi teman-teman bisa melihat kondisi bagaimana Pelabuhan Kolaka Maksud saya Bandar Udara Kolaka dengan Bandar Internasional Sultan Hasanuddin setelah ini Oke selamat menyaksikan Beginilah kondisi Bandar Udara Bandara Kabupaten Kolaka Masih sepi pengunjung Jadi setelah itu kita masuk check-in Ternyata di Bandara Kolaka masih tidak tersedia check-in online Jadi ketika check-in Saya harus membagasikan banyak barang dan ternyata tidak ada space gratis bagasi di Bandara ini Berbeda kalau dari Makassar ke Gandhari ada Kondisi toiletnya juga lumayan bersih Mungkin karena tidak pernah digunakan Ini dia ruang tunggu Ruang tunggu pesawat Sambil menunggu Jadi di tiket saya Saya akan masuk lewat gate 2 Atau gerbang 2 Ini masa Covid-19 Jadi semua orang pakai maskar Oke ini saatnya sudah mau masuk ke pesawat Periksaan tiket Dan selesai Kini menuju ke pesawat Jadi kita harus menjinjing semua barang kita Apalagi saya karena ingin menghemat kuota bagasi Karena satu bagasi harganya Rp33.000 Dan untuk menghemat itu saya harus mengambil semua barang yang ada di koper Agar saya bisa menjinjingnya Beginilah pemandangan Bandar Udara Sangnyani Bandera Masih kecil Untuk maskapai ada 2 maskapai yang beroperasi Ada Transnosa dan ada Wings Atau maskapai Lions Group Nah sedangkan Dan Transnosa tidak beroperasi Karena dilipurkan Berkaitan dengan penyebaran Pemutusan penyebaran Covid-19 Sepi penumpang mungkin juga Karena hal tersebut Ini keempat kalinya Saya menggunakan Maskapai Wings Dari Pumala ke Makassar Masih pakai baling-baling pesawatnya Jadi ini juga tips untuk teman-teman yang mau dari Pumala Silahkan dijinjing barangnya Seperti ini Karena kuota bagasi sangat terbatas Sehingga barang-barang sebagian harus di spend di kabin saja Beginilah kondisi pesawat Jadi dua kiri, dua kanan Jadi pada waktu perjalanan Cukup nyaman Karena mungkin tidak terlalu padat Apalagi saya duduk di bagian 2D Jadi saya sendirian Duduk di depan Oke Jadi seperti ini kondisinya Serbis sekali Sekarang sudah akan terbang Atau landing Landing Begini pemandangan di atas pesawat Ini sementara 20 menit Penerbangan Saya mengambil Gambar Tapi saya tetap mengambilkan modif pesawatnya Akhirnya kita sudah Tiba Di bandar Udara Internasional Setelah pesawat Jadi perangkatnya jam 9 Tiba jam 10 Pas Perangkatnya jam 9 Lewat Jam 9 20 Kalau tidak salah Tibanya jam 10 Pas Jadi sekitar 40 menit 40an atau 40 Jangan menit Kalau dibandingkan dengan kendari Sebetulnya masih lebih cepat Atau masih lebih dekat Di Kumala Kalau misalnya kita akan Ke Kabupaten Bupanya Jadi ada 2 opsi Sebenarnya ada 3 Jalur laut Ada 4 Jalur darat Ini sudah mau keluar Jadi begini kondisinya Sudah terlalu padat Oke Jadi kita harus Sudah turun dari pesawat Setelah itu naik bus Menuju Tempat penyebutan Atau tempat Tiba Oke kita sudah tiba Sudah Sudah Tempat penyebutan Jadi bagi teman-teman yang punya Bagasi silahkan Mencari di bagian Bebek climb Atau tempat pengklaiman bagasi Tentu teman-teman bisa melihat penanda yang ada di Bandara gitu Dimana Pengambilan barang Dimana tempat luar Dimana Dan sebagainya Oke Mungkin cukup Bagi yang mau transit Transit Silahkan Ambil Sebelah kanan Dan Untuk Bagasi Biasa ada disini Biasa terus juga Oke Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan Atau sering pengalaman Boleh Tulis di kolom komentar Jadi Sampai Jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Saya akan Menunggu Sudah Menuju keluar Saya akan Menunggu Lumputan Selamat datang Di Bandara Internasional Sementara Sanadu Jadi Pintu keluar Sebelah kanan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.